Terima kasih telah menonton Sebuah layanan transparansi untuk keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung Sebagai badan publik, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan akan transparansi dan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Saya, Igu Stingura Gede, Jawa Sabutera, SOS MAP Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sekaligus sebagai PPID Kabupaten Badung berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui berbagai inovasi diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan cepat, efisien, rapi, mudah, akurat, dan transparan Pemerintah Kabupaten Badung memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan PPID pelaksana yang tersebar di seluruh perangkat daerah serta PPID desa di seluruh wilayah Kabupaten Badung yang siap melayani pemohon informasi dalam mewujudkan visi PPID yakni terwujudnya keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi yang cepat, efisien, rapi, mudah, akurat, dan transparan untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Permohonan informasi dapat dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Kantor pelangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ataupun desa yang dituju Untuk mengajukan permohonan informasi pemohon cukup mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan salinan KTP untuk pemohon perorangan atau salinan akte pendirian lembaga untuk pemohon non-perorangan Setelah mengisi formulir permohonan jenis informasi yang diminta dan tujuan penggunaan informasi maka petugas akan menjawab permohonan informasi maksimal 10 ditambah 7 hari kerja PPID Kabupaten Badung juga melayani permohonan informasi melalui online yang dapat diakses melalui website ppid.badungcup.go.id ataupun dengan men-download aplikasi mobile PPID Badung berbasis Android Pada menu permohonan informasi, pilih ajukan permohonan Kemudian, isilah formulir permintaan informasi Pemohon wajib mengisi rincian informasi yang dibutuhkan dan tujuan penggunaan informasi Untuk pengajuan informasi dengan tujuan penelitian harus menyertakan surat izin penelitian dari instansi yang berwenang Sebagai media penyebar luasan informasi, PPID Kabupaten Badung telah mengoptimalkan media sosial untuk menginformasikan perkembangan terbaru terkait layanan pemerintah yang dapat diakses dengan mudah Pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Badung tidak dipungut biaya Sesuai ketentuan biaya, penggandaan, atau perekaman yang ditimbulkan dari permohonan informasi publik ditanggung oleh pemohon itu sendiri Untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah kepada masyarakat di Kabupaten Badung Diskom Info Kabupaten Badung telah melakukan berbagai inovasi diantaranya Penyediaan wifi gratis di area publik dengan 987 titik wifi Dan 1067 access point bagi masyarakat Kabupaten Badung Mulai dari banjar, lingkungan, dan objek wisata Serta penyediaan internet di seluruh badan publik untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan Penyediaan 647 CCTV untuk pemantauan keamanan yang sudah terintegrasi dengan pihak kepolisian Penyediaan data center yang dilengkapi dengan teknologi hyperconvergence Sistem Precasion Air Conditioner atau PAC Sistem Unit Rotable Power Supply atau UPS Sistem Monitoring, CCTV, dan Sistem Pengamanan Akses Penyediaan aplikasi pada perangkat daerah dalam rangka mendukung terwujudnya Smart City di Kabupaten Badung meliputi 83 aplikasi publik, 21 aplikasi administrasi, 85 media informasi website Dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki penyelenggaraan satu data daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022 tentang satu data daerah serta telah membentuk Forum Satu Data yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung No. 45-051-HK-2022 tentang pembentukan Forum Satu Data Daerah Peran Diskom Info Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan Satu Data Badung adalah sebagai wali data Aplikasi Satu Data Badung dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi Manfaatkan berbagai media informasi untuk mengetahui informasi publik di Kabupaten Badung Segaligus turut berpartisipasi dalam peningkatan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung Salam Keterbukaan Informasi Salam Keterbukaan Informasi